Oke, balik lagi sama gue Aldir Aiz di channel VELG terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWheels. Nah, sekarang gue udah sama Kak Andre lagi, apa kabar kaks? Kayaknya penonton lu bosen tuh ya, mau gue lagi, gue lagi, gue lagi. Kan udah lama kita gak ngobrol, jadi kali ini gue sama Kak Andre, kita akan kembali di konten notif, nongkrong otomotif. Dan kita akan membahas satu pembahasan yang menurut gue perlu, patut untuk didiskusikan, patut untuk diedukasi. Makin gede lagu di luar. Kita nang dutan. Nah, jadi kali ini, di notif kali ini, gue dan Kak Andre akan membahas satu hal yang cukup pelik ya? Pelik? Sedih kan kalau diteritain tuh harus? Gue gak tau sih ini pelik atau sedih, cuman yang gue tau ini tuh kayak, orang-orang tuh harus tau gitu, apa sih artinya sebenarnya, apa sih makna sesungguhnya, sehingga lu bisa pakai kata-kata itu. Ya. Apa kata-katanya? Hati? Hah? Cinta? Gak tau. 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 Oke, kita akan bahas tentang Richard. Apakah Richard itu? Gak tau. 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 awalnya itu dari negeri Paman Sam Paman Sam itu di Amerika? jadi kalau orang-orang lokal sana melihat orang-orang Asia modif, mobil, ceper doang pakai velg kaleng, terus nafot buang kolong kalau nggak di full itu dibilang racer orang-orang Asia ini kenapa? karena mereka itu orang Asia identik dengan makan nasi oh jadi orang-orang Asia itu dari daerah orang Asia makan nasi? iya ah ini modif kayak gini pasti asiani gitu ya? yes jadi dipanggilnya racer jadi stereotipnya orang-orang Asia yang modif norak itu dibilang racer gitu oke terus jadi intinya racer ini adalah modifikasi yang norak? yes bukan modifikasi yang tidak bermakna? iya itu juga norak itu karena nggak mempunyai makna, arti, fungsi norak? iya norak itu bukan cuma perkara, eh modelnya nggak bagus gitu iya, sekarang gini, norak itu kita harus ada acuannya gitu apa sih gitu, kenapa sih disebut norak? kayak kita gitu, evo kita lihat evo 8 gitu di sayap belakangnya di atas gitu, ada wing-wing kecil itu kan buat pecah angin ada fungsinya? coba kalau nggak ada ada norak nggak? kalau orang bilang norak, wing GT wing segede gitu buat mobil-mobil time attack ya nggak bakal dibilang norak karena fungsinya buat downforce iya dia kan arti segede gini pun, nggak kayak sekarang ini mobil drift dibilang norak nggak pakai over fendernya, norak kalau nggak ada fungsinya kenapa dia harus pakai over fender? karena dia armnya sudah ditarik keluar, mau pakai super angle karena super angle itu terlalu keluar dan regulasi ini nggak boleh ban itu posisinya di luar dari bodi, di luar dari bodi di bikin over fender karena dia ada fungsinya, jadi nggak bakal norak ada fungsinya, coba kalau nggak ada fungsinya berarti norak itu, nggak norak itu sama dengan berfungsi? iya gini dong, berfungsi pun nggak nggak berlebihan segala sesuatu yang berlebihan juga akan norak contoh, gue pakai cincin satu, kayak norak ada cincin Ika iya gue pakai cincin 10, norak nggak? wah parah gue sebut orangnya nih, parah parah banget lebih nggak sih? nggak bisa lah kayak gitu tapi norak Jake, lu ngapain gini lu? tapi om, menurut Aldi ya? riser itu tuh kayak, ya lu mau div di luar dari genre lu lu ngecampur-campur semua misalnya contoh nih, mobil lu Honda tapi lu pakai stikernya Toyota TRD itu menurut gue sih iya nggak berfaedah juga kan? nggak berfaedah, nggak ada fungsinya nah terus kalau lu masang stiker, masang nambah berapa? 10 HP gitu? nggak sih, kemarin 0,3 iya ini nggak bakal nambah juga iya, apalagi lu lintas brand kayak gitu makanya kita harus tahu knowledge-nya juga mau di mobil tuh mau gayanya apa, konsepnya seperti apa sampai stiker pun kita juga harus tahu gitu kenapa orang-orang balapan juga pakai stiker ya gue sendiri mobil balapan nggak pakai stiker sih kenapa? berarti maksud lu orang yang balapan mobilnya dikasihin stiker itu Nora? enggak, enggak, enggak bukan masalah itu kok dia jadi lu enggak, gue kan menyerang ya bukan menyerang gue cuma mastiin Kak enggak, kalau gue lebih senangnya adalah gue orang yang simple gue nggak mau orang-orang yang terlalu ribet biarpun untuk mobil balap kalau menurut gue belum dapat sponsor intinya kalau ini belum dapat sponsor Kak ya elah, kuda intinya belum ada sponsor kalau ada sponsor masih stiker kalau ada sponsor masih stiker tapi stikernya kan mobil gue Mitsubishi nggak mungkin kan stikernya TRD siapa tahu nanti Toyota mau support? ya mobilnya Mitsubishi gila mana ada yang mau support kalau misalnya sampai dia support berarti yang gila siapa? ya supportnya lah yang penting dapet dulu ya bener-bener iyalah nah, soalnya kembali lagi jadi ini ada satu perdebatan sih maksudnya kayak apakah modifikasi orang ini kejadian nyata kemarin di gue kemarin itu gue sempet modifikasi HRV gue bikin bodi kit HRV gue bukan mau melakukan pembelaan sih sebenernya tapi kayak banyak banget yang ngomong ah Richard, ah Richard, ah Richard gitu kan agak gondok sendiri sih maksud gue gini loh kayak, ya gue bikin desain gue sendiri kalau misalnya lo nggak suka ya jangan langsung dibilang Richard dong intinya sih ya kalau gue sih no hard feeling maksudnya kayak ya gue udah kebal aja gitu loh dia omongin apa sama orang segala-orang gue udah kebal gue kebayang kalau misalnya kondisi itu adalah kepada kalian-kalian yang baru belajar modif mobil kalian modif iya terus baru nih baru banget jadi mobilnya tiba-tiba langsung dikomentarin negatif iya kira-kira orang yang dikomentarin itu gimana sih ya itu dia semua orang kan berproses ya iya gak semua orang tuh modif langsung mempunyai taste yang bagus sama kayak kita gitu contoh deh gue gitu sekarang gue pake sendal jepit bukan berarti gue gak mau pake sepatu nike kayak gini maka berproses gue mesti nabung dulu sebelum gue beli nike air gitu karena kulitnya mahal gue pasti akan nabung untuk beli apa beli eagle beli batak dulu baru gue beli nike berjenjang dong sama gitu kayak main vela dan gue bangga kok sama HSR sekarang karena apa orang tuh udah bangga dengan apa kualitinya kualitas sih produknya produk lokal modelnya awalnya bilang gak bagus jujur gue bilang gak bagus lama-lama bagus jujur gue bilang bagus orang kan berproses dulu orang udah ngetawain gak langsung mateng gitu ya iya dulu orang ngetawain pake HSR gue sekarang pede pake baju HSR gue pede sekarang menaruh story gue ada HSR nya karena apa jadi pelaknya forging udah dibukti pake kena bodi tabrakan bodi kontek kena sasis di sepelek yang harapan apa bodinya yang ngancur pengalaman iya pengalaman abang lu itu yang menurut gue ya bagus lah gitu orang akan lebih apalagi sekarang ada HSR yang bener-bener gue bukan iklan ya gue bangga gitu ketika orang tuh berproses gitu from zero to hero to hero sama kayak gue bikin dulu acara gue dibilang acara apa gue mengundang penonton pun gue mesti mohon-mohon untuk dateng acara gue tapi pada akhirnya orang-orang akan memaksa untuk ikut di acara gue ya sama hal kayak lu ini semua berproses orang mau ngomong apa semua itu apart dari proses kita harus dewasa juga iya bener cuman ya balik lagi kayak yang tadi ya kak gue ngeliatnya kayak kalau orang ini baru modif terus dia langsung kena hujatan kayak gitu maksudnya kayak sorry ya ya kalau emang lu gak suka modelnya ya jangan langsung dikatain Richard dulu make sure dulu lu harus tahu Richard tuh apa karena kan modifikasi itu kan selera selera dan kebutuhan masing-masing iya apalagi kayak misalnya gua secara pribadi ya kak inget kayak yang dulu kita pertama kali bikin obri gitu kan gua tidak mikirkan orang akan berkata apa tentang mobil gua yang penting ketika kita gambar gua ngeliat gambarnya terus gua kita konsepin bareng begini-begini gua suka iya gua nyaman nyetirnya gua suka ngendarainnya dan gua bangga punya itu iya kayak gitu itu kan bagi gua nih orang yang bisa terima tapi kalo yang gak bisa terima gimana yang ada Indonesia akan mati dengan nama modifikasi iya orang mau modif menurut dikit ah takut dikatain mau ini dikit takut dikatain nah itu yang gua tuh pengen ayo temen-temen kita sama-sama kalo emang lo ngaku lo pecinta otomotif lo suka otomotif yaudah kita saling support dalam artian kalo emang menurut lo ah desainnya gak bagus nih bukan bukan selera gua iya berarti itu bukan selera lu iya tapi bukan berarti itu Richard betul lu ngapain minta gua yang jadi narasumber lu lebih bagus buat ngejelasin ya iya juga ya iya ini deh kalo gitu danil ya gak gitulah iya kan kalo kak Andre kan ibaratnya gini loh jam terbang pengalaman apa segala macem gua bukan pilot loh gua gak pengen gak mesti pilot yang punya jam terbang enggak gak mesti tukang body kit juga punya jam terbang iya berapa lama dia bikin body kit gitu kan nah sebenernya sih kayak gitu sih kak iya 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 dan lu mesti paham juga di netizen indonesia itu terkenal dengan kejam sekali gitu bahkan kemarin yang masalah bulutangkis aja kan sampe tutup accountnya parah ya itu karena mulutnya gak pada kayak gini iya iya tapi yang bulutangkis itu bagus sih menurut gua sih itu salah satu the power of netizen indonesia sih itu karena kan berbicara perspektif lu bagus jelek itu berbicara perspektif lu kalo menurut gua ketika ada orang ngomong lu dibilang body kit lu riser di perspektif gua itu bagus kenapa ngebangun lu untuk apa pertama gini kita ya gitu netizen juga harus mempunyai sikap positif dalam menghadapi sesuatu yang negatif ketika orang negatif sama kita bukan berarti kita harus negatif juga sama mereka betul betul setuju nih gua gua bilang bih body flow riser kalo gua yang dibilang kayak gitu berarti apa oh berarti gua harus nih memperbaiki dari sisi gua sendiri apa sih menurut orang riser gitu yang menurut gua enggak karena gua disini ada menjual jasa gitu sama apa yang gua rasain menurut gua udah bagus rapih ketika orang dateng kok mobilnya begini sih modifanya begini sih ya Allah ini menurut gua udah bagus lu bicara selera orang beda beda betul betul selera beda beda betul betul ya intinya sih sebenernya gini loh gua gak beratan kak maksudnya di komentar negatif dalam artian gak bagus deh modelnya itu gua gak apa-apa banget itu malah bisa jadi masukan yang membangun gua gitu cuman yang gua kemaren khawatir itu adalah sebenernya bukan di gua sih tapi di orang lain misalnya si Ade dia baru masuk kuliah misalnya baru dibeliin mobil nih sama orang tuanya terus dia mau modif nih mau masuk terjun ke dunia otomotif baru modif dikit tiba-tiba diserbu yea yang hanya menjelekan ngatain Richard yang belum tentu itu Richard akhirnya apa si Ade ini akhirnya gak mau modif lagi begitu terus sampai akhirnya dunia otomotif di Indonesia mati dan itu yang gue gak mau gitu lho kak maksudnya gua ayo kita sama-sama membangun semua sektor iya membangun sebenernya ada membangun mental positif Bener banget sih bener gerçekten lu harus punya mental positif semua bener bener di indonesia tuh gak akan bisa maju Jadi apapun deh, di bidang apapun jangan aja di bidang otomotif gitu. Di seluruh yang berkaitan sama ekonomi kita kalau kita masih kayak gini. Ya, agak berat sih pastinya. Agak berat lah. Tapi ya balik lagi, kalau bukan kita siapa lagi Kak? Harus ada yang memulai. Harus ada yang dikorbanin, kayak Aldi Rais kita korbanin. Emang asal lu, hancur lu. Untung dia. Untung gua udah kebal. Jadi, Reacher itu sebenernya adalah modifikasi yang tidak pada tempatnya. Ya, tidak memiliki fungsi. Modifikasi yang tidak memiliki fungsi. Tidak memiliki faedah. Tidak memiliki faedah. Tidak memiliki sense of apa ya. Gak memiliki selera sih gitu. Cuma kan kita bingung juga gitu seleranya. Ya, intinya yang gak punya selera lah ya. Ya. Daripada itu sebenarnya masih sah-sah aja. Tinggal gimana nge-developnya seperti apa. Bangun konsepnya seperti apa. Iya. Kemudian gua juga rada-rada luas sih. Konteksnya Reacher itu terlalu luas gitu. Cuma kalau kita mau kerucutin dalam masalah bodi kit ini ya. Sebenarnya adalah berlebihan gitu. Segala satu yang berlebihan. Reacher itu maksudnya berlebihan. Berlebihan. Ibaratnya kayak bodi kitnya terlalu gondrong. Bodi kit kita juga harus lihat juga di. Dia sih pengalaman ya. Gua kasih tips juga sama lo gitu. Kita harus lihat juga bodi shape-nya. Isik banget itu pasti. Kita juga harus lihat juga gitu. Bodi shape dari mobilnya kayak HRV ini gak ada beda jauh nih sama Brio. Iya. Jadi kalau kita terlalu banyak kotak di bodi yang membulat itu akan membuat semakin aneh gitu. Cuma kan itu proses dari belajar. Iya. Belajar dan ya kreasi sih sebenarnya. Iya. Karena background lu bukan dari insinyur aerodinamis gitu. Bukan bukan. Bukan desain produk juga bukan. Bukan desain grafis juga. Bukan desain grafis juga. Bukan juga desain grafis. Beda gitu loh. Ini ada seorang Aldi Rais yang insan otomotif yang pengen berkreasi lewat bodi kit. Oke. Memang dia punya keterbatasan dalam ilmu. Ilmunya apa? Ilmu padu-padan dalam. Bodi kayak gini bagusnya seperti ini. Iya, iya, iya. Shape-nya seperti ini. Ini seperti ini. Nut-nutnya segala macem. Yes. Gitu. Bukan berarti dengan dia kekurangannya ini. Ya kita baru, dia baru satu karyanya langsung di judge. Wah parah nih dia. Riser nih begini, 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 begini. Biar nih lah. Biar dia berkembang. Dengan sendiri juga dia akan melihat respon pasar seperti apa. Orang maunya seperti apa. Pasti nanti ada orang yang desain grafis yang akan baik sama dia. Mas Aldi gue bikinin ya. Ini bagusnya seperti ini. Iya, iya, iya. Kita hargai lah semangatnya dia. Iya, iya. Sekarang gue tanya sama lo. Apa yang kekurangan lo semua netizen yang gak punya kayak dia apa? Lo cuma bisa komen doang. Gak bisa ngapa-ngapain. Dia. Dia pun hasilnya seperti apa menurut lo. Dia udah melakukan. At least dia udah melakukan. Satu langkah. Satu langkah. Maju. Iya. Dia sudah melakukan apain mimpinya. Nah lo ngelakuin apa? Ngomentarin semua orang. Rasa lo paling bener. Ya intinya ini harapan sih ya. Iya. Kalau secara gue pribadi itu gue berharap. Bukan lo bukan kita-kita yang coba ngembangin dunia otomotif di Indonesia terus mau siapa lagi. Mau sampai kapan kita selalu bergantung kepada luar lagi, luar lagi, luar lagi, luar lagi. Sampai sampai kapan gitu loh. Dan menurut gue secara pribadi, khususnya di sektor modifikasi entah itu interior, eksterior, undercarriage, mesin, audio. Orang-orang SDM kita itu udah juga cukup bagus kok. Iya. Cuman mereka gak akan bisa berkembang kalau kalian gak support. Gak kasih kesempatan untuk berkembang. Iya bener banget. Kita harus kasih kesempatan untuk mereka-mereka juga bisa berkembang gitu loh. Walaupun memang ada kekurangan dan kalian menurutnya, wah kayaknya kalau dibikin kayak gini lebih bagus. Itu akan jadi hal yang lebih bagus. Iya dibanding kalian. Masukan yang membangun. Komentar negatif di awal langsung, ah lu jelek, lu apa gitu. Semua orang ya seperti itu kali. Kita berada di bayi pun belajar jalan juga terjatuh-jatuh. Pesan kita bisa lari. Bisa lompat, segala macem kan. Yoi. Jadi. Menurut lo, bodi kit HRV gue gimana kak? Kalau menurut gue dari nilai 1 sampai 10, gue kasih nilai 7. Hmm. Karena gue realistis gitu. Lu bukan basicnya dari orang desain produk, lu bukan dari orang desain grafis. Lu bukan pemain otomotif dari zaman bahla yang sekarang tiba-tiba bisa bikin punya jam terbang tinggi. Tapi lu minimal udah punya kemampuan itu untuk membaca karakter mobil seperti apa, bodi kitnya seperti apa. Lu punya imaginasi otak kanan yang bagus gitu. Menurut gue sangat bagus gitu. Eksekusi gue sangat bagus. Tapi kalau berbicara shape, bentuk itu berbicara selera. Orang punya selera yang beda-beda gitu. Benar, benar. Itu cuma berbicara shape doang. Untuk keseluruhannya lu apa yang gue mesti komentarin. Ya benar juga sih. Iya kan. Karena balik lagi ke selera ya. Iya. Udah gak bisa dibantah. Iya. Kalau gue sukanya A, lu sukanya B, dia sukanya C, dia sukanya D. Ya memang setiap orang pasti punya selera masing-masing. Iya. Makanya Indomie rasanya macam-macam kan. Karena Indomie selera. Aduh. Endros apa gimana nih? Enggak gue lagi lapar. Boleh dong Indomie. Iya nih belum buka-buka. Ya udah. Jadi intinya risar itu adalah segala sesuatu modifikasi yang tidak pada tempatnya. Iya. Yang tidak berfaedah. Tidak memiliki. Fungsi. Fungsi. Dan berlebihan. Betul. Dan berlebihan. Misalnya. Kalau misalnya brio kayak gini. Kita bikin bodi kita sampe gondrong gitu kan. Semeter. Enggak semeter juga dong. Terus. Spoilernya kita bikin tingginya satu setengah meter gitu kan. Iya. Nah itu seperti itu sih. Dan teman-teman juga coba dipahamin lagi. Tadi obrolan gue sama Kak Andre. Kalian juga boleh ikut berdiskusi. Kalian juga boleh ikut komentar di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian Richard itu apa sih? Iya. Dan gimana caranya supaya modifikasi di Indonesia tuh berkembang lebih cepet. Iya. Karena kalau menurut gue sekarang kita berkembang nih Kak. Cuman kita masih jalan gitu loh. Masih belum berlari. Kita harus punya mental positif. Itu dia makanya kita tanya sama mereka juga. Dan punya saran kira-kira harus seperti apa modifikasinya. Sehingga modifikasi di Indonesia itu juga jalannya tuh lari. Kenceng. Iya. Kayak gitu. Tidak diam di tempat. Mantap. Thank you Kak Andre atas bincang-bincangnya. Thank you Ali Rais buat mampir ke MDA Garuda Motorsport. Ya. Haruslah ini kan rumah kan. Oh iya. Second home. Bagi seorang hobi otomotif. Apa namanya istilahnya? Otomotif Lover. Iya. Bengkel itu seperti rumah kedua. Rumah kedua. Karena itu gue sekarang mau tidur dulu disini. Terima kasih Kak Andre sekali lagi. Thank you. Halti. Gimana Boy menurut kalian obrolan kita kali ini? Seperti tadi gue bilang kalian bisa ikutan sharing di kolom komentar. Nanti Kak Andre dan gue juga akan kita akan replay. Kita akan diskusi di kolom komentar. Gue Ali Rais undur diri. Jangan lupa. Ingat velok ingat. Hai sir.